Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tentang keutamaan sedekah dari Ukbah bin Harits Rodiyallahu Anhu, ia berkata, Saya pernah sholat asyar di belakang Nabi salallahu alaihi wasalam di Madinah Munawaroh. Setelah salam, beliau berdiri dan berjalan dengan cepat melewati bahu orang-orang, kemudian beliau masuk ke kamar salah seorang istri beliau, sehingga orang-orang terkejut melihat perilaku beliau salallahu alaihi wasalam. Ketika Rasulullah salallahu alaihi wasalam keluar, beliau merasakan bahwa orang-orang merasa heran atas perilakunya, lalu beliau bersabda, Aku teringat sekeping emas yang tertinggal di rumahku. Aku tidak suka kalau ajalku tiba nanti, emas tersebut masih ada padaku sehingga menjadi penghalang bagiku ketika aku ditanya pada hari hisap nanti. Oleh karena itu, aku memerintahkan agar emas itu segera dibagi-bagikan. Hadis Riwayat Bukhori, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya, ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis Riwayat Bukhori nomor 1443, ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah dan merahasiakan sodakoh yang kita keluarkan. Hadis Riwayat Atta Berani, bersodakoh pahalanya 10, memberi hutang, tanpa bunga, pahalanya 18, menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya 20, dan silaturahmi, dengan keluarga pahalanya 24. Hadis Riwayat Al-Hakim, yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan, amal bakti, Hadis Riwayat Atta Hawi. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya, kecuali tiga hal yaitu sodakoh jariyah, pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain, dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendoakannya, Hadis Riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham, para sahabat bertanya, bagaimana itu? Nabi SAW menjawab, seorang memiliki, hanya dua dirham, dia mengambil satu dirham dan bersedekah dengannya, dan seorang lagi memiliki harta benda yang banyak, dia mengambil seratus ribu dirham untuk disedekahkannya. Hadis Riwayat An-Nasai, sedekah meredakan kemarahan Allah dan menangkal, mengurangi kepedihan saat maut, sakratul maut, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah, hadis riwayat Ibn Majah. Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba, melainkan di sana ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Sedangkan, malaikat yang lainnya berkata, Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tidak boleh hasad iri kecuali pada dua orang, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 73, Muslim nomor 816. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, di dalam hadis kutsi, Hai anak Adam, infaklah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu, hadis riwayat Muslim. Orang yang mengusahakan bantuan, pertolongan, bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah, dan ibarat orang sholat malam, ia tidak merasa lelah, dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Hadis riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Rasulullah sholalahu alaihi wasalam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf, dan bagi hamba yang tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim, barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi, menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang menginfakkan kelebihan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan dengan 700 kali lipat. Dan barang siapa yang berinfak untuk dirinya dan keluarganya, atau menjenguk orang sakit, atau menyingkirkan duri, maka mendapatkan kebaikan dan kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Puasa itu tameng selama ia tidak merusaknya, dan barang siapa yang Allah uji dengan satu ujian pada fisiknya, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah S.A.W., sodakoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya, Nabi S.A.W. menjawab, saat kamu bersodakoh hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit, mengekang, dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Jangan ditunda sehingga rohmu ditenggorokan baru kamu berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian, Hadis riwayat Bukhori dari Abu Umamah Rodiyalohu Anhu, Nabi S.A.W. bersabda, Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu, menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat muslim, barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi, menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah, dengan mengeluarkan sodakoh, hadis riwayat Al-Bayhaqi, pada tiap hari di kalah matahari terbit, tiap jiwa diwajibkan bersedekah. Bertanya Abu Zar, bagaimana kami bersedekah sedang kami tidak mempunyai harta, Rasulullah S.A.W. menjawab, di antara pintu-pintu sedekah, ialah bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertasyahud, beristikfar, beramal ma'ruf bernahi mungkar, menyingkirkan rintangan-rintangan di jalan yang dilalui orang seperti duri, tulang dan batu, dan menuntun orang buta, memberi pengertian kepada orang yang tuli dan bisu sampai mengerti, memberi petunjuk kepada orang yang mencari sesuatu yang engkau tahu tempatnya, mendatangi orang yang meminta tolong yang susah, payah dan lemah dengan menyingsing baju dan betis, semuanya itu adalah merupakan sedekah bagi dirimu. Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit dari kalanganmu, dengan bersodakoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Hadis Riwayat Atta Berani, Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah S.A.W., sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Nabi S.A.W. menjawab, Saat kamu bersedekah hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit, mengekang, dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Jangan ditunda sehingga ruhmu ditenggorokan baru kamu berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Hadis Riwayat Bukhori, Tiada seorang bersodakoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya. Hadis Riwayat Ahmad, Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah, beramar ma'ruf dan nahi munkar yang kalian lakukan untuk saudaranya juga sedekah, dan kalian menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat juga sedekah. Hadis Riwayat Tirmizi dan Abu Zar, tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal di mana Allah menerimanya dengan kanannya, dengan baik, walaupun sedekahnya itu hanya sebutir kurma. Maka kurma tersebut akan bertambah besar di tangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga menjadi lebih besar daripada gunung, demikian Allah memelihara sedekahmu, sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan unta, semakin hari semakin besar. Hadis Riwayat Muslim, Ada tiga perkara yang saya bersumpah atasnya dan saya memberitahukan kepadamu semua akan suatu hadis, maka pelihara lah itu, tidaklah harta seseorang itu akan menjadi berkurang sebab disedekahkan. Tidaklah seseorang hamba dianiaya dengan suatu penganiayaan dan ia bersabar dalam menderitanya, melainkan Allah menambahkan kemuliaan padanya, juga tidaklah seseorang hamba itu membuka pintu permintaan, melainkan Allah membuka untuknya pintu kemiskinan, hadis Riwayat Tirmidzi dari Abu Kapsah, yaitu Umar bin Sa'at al-Anmari Rodiyallahu Anhu. Tiap-tiap amalan makruf, kebajikan adalah sodakoh, sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria, senyum, dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. Hadis Riwayat Ahmad, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodakohnya, hadis Riwayat Ahmad, tiap muslim wajib bersodakoh, para sahabat bertanya, bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu? Nabi S.A.W. menjawab, bekerja dengan keterampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodakoh, mereka bertanya lagi, bagaimana kalau dia tidak mampu? Nabi S.A.W. menjawab, menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya, mereka bertanya, bagaimana kalau dia tidak melakukannya? Nabi S.A.W. menjawab, menyuruh berbuat makruf, mereka bertanya, bagaimana kalau dia tidak melakukannya? Nabi S.A.W. menjawab, mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodakoh. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridoan Allah akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. Hadis Riwayat Bukhari, ada satu kisah pada zaman Nabi S.A.W. yang mana seseorang yang banyak hutang berdiam di masjid di saat orang-orang bekerja. Ketika ditanya oleh Nabi S.A.W., orang tersebut menjawab bahwa ia sedang banyak hutang, yang menarik adalah Nabi S.A.W. mengajarkan beliau sebuah doa, yang mana doa tersebut tidak menyebut sama sekali, bukakanlah pintu rezeki, atau perbanyaklah rezeki saya sehingga bisa membayar hutang. Tetapi doa yang diajarkan oleh Nabi S.A.W. adalah meminta perlindungan dari rasa malas dan bakil, pelit. Hadis-hadis di atas menjelaskan tentang doa ini, bahwa ketidakpelitan seseorang untuk bersedekah membuka pintu rezeki orang tersebut. Doa tersebut adalah, Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kegundahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakil, pelit, daripada kesempitan hutang dan penindasan orang. Sodakoh paling afdol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. Hadis riwayat Atta Brani dan Abu Dawud, satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana itu? Nabi S.A.W. menjawab, seorang memiliki hanya dua dirham. Dia mengambil satu dirham dan bersodakoh dengannya, dan seorang lagi memiliki harta benda yang banyak. Dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodakohkannya. Hadis riwayat An-Nasai, orang yang membatalkan pemberian, atau meminta kembali sodakohnya seperti anjing yang makan kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari. Hendaklah tiap muslim bersedekah, bertanya para sahabat, Hai Nabi Allah, jika tidak ada yang disedekahkan, bersabda Rasulullah S.A.W. bekerja dengan tangannya memanfaatkan dirinya dan bersedekah. Jika tidak dapat, bertanya lagi para sahabat, menolong orang yang berkebutuhan yang sedang payah, jawab Rasulullah S.A.W. Jika tidak dapat, tanya lagi para sahabat, yang dijawab oleh Rasulullah S.A.W. sabdanya, hendaklah beramal kebajikan, menahan diri dari perbuatan yang buruk dan itulah sudah merupakan sedekah. Sedekah dari seorang muslim menikatkan, hartanya, di masa kehidupannya, dan juga meringankan kepedihan saat maut, sakratul maut, dan melaluinya, sedekah, Allah menghilangkan perasaan sombong dan egois. Barang siapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat, dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata, Aku hartamu, Aku pusaka simpananmu, kemudian Nabi S.A.W. membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180, dan janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu buruk bagi mereka, harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan, yang ada di langit dan di bumi, hadis riwayat Bukhori, tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik, kemarau panjang dan kegagalan panen, hadis riwayat Atta Berani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!